Hai semoga Bapak Presiden bisa mengambil kebijakan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang menyambut baik rencana pemerintah pusat untuk memekarkan sebagian wilayah dari Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi daerah otonom baru acara ini pun dilakukan dengan acara peresmian kantor sekretaria calon daerah otonom baru Kabupaten Ketengban Bupati Pegunungan Bintang speyan bidana dalam sambutan di acara peresmian tersebut usai mengikuti sidah pembahasan di gedung DPRD pada hari ini Rabu 1 September 2021 mengatakan rakyat Pegunungan Bintang harus bersyukur dan berterima kasih bahwa perjuangan untuk memekarkan wilayah ini telah disetujui pemerintah pusat semua perjuangan rakyat selama ini telah berhasil sehingga Bupati berharap dukungan masyarakat harus ada dalam upaya menyiapkan berbagai hal untuk daerah otonom baru tersebut Bupati juga menjelaskan dalam mempersiapkan semua ini banyak hal harus disiapkan dari sekarang sehingga pemerintah berharap ada dukungan masyarakat dan seluruh elemen yang ada di Pegunungan Bintang kita semua bersyukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan dan hari ini kita bertemu ya untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan yang kami hormati Bapak Ketua DPR Wakil Ketua Satu Wakil Ketua Dua yang saya kasih Bapak Wakil Bupati Bapak Kapolres beserta jajaran tapi tidak mudah memperjuangan sebuah kabupaten atau sesuatu yang besar tidak mudah dan berkorban dan butuh waktu untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada orang-orang yang terlibat dalam proses mendukung yang akhirnya sudah disetujui di pusat itu kepada ketua tim pertama dan teman-temannya lalu mengajak toko-toko mahasiswa perempuan, toko gereja dan memberikan dukungan kepada ini sebelum pemerintah memberikan dukungan jadi untuk itu kita sampaikan terima kasih kepada tim lalu yang berikut kepada Bupati dan Wakil Bupati pertama Bapak Theo dan Bapak Wellington dan Bapak Theo dan dilanjutkan oleh Bapak Wellington dan Bapak Jack lalu terakhir Bapak Kostan dengan Bapak DGDA dan sampai hari ini nanti kami dua yang akan mengawal dengan bersama DPR sekarang jadi tentunya dengan DPR-DPR yang sudah lalui Pak Andi dan perintis-perintis Pak Andi awal ini semua kita bersyukur dan ini karya Tuhan jadi seperti moto tadi kita ini satu dalam dua atau lima jadi akan satu ada tetapi sekitar lima atau empat pemerintahan jangan hadir di penggunaan bintang itu sudah di dalam rancangan kita dan lebih duluan berjuang dan sudah jadi jadi kita sekarang itu tunggu presiden saja presiden bilang oke maka akan jadi jadi kami disini hanya mendukung memfasilitasi untuk informasi saja karena hal-hal semua sudah diselesaikan sudah diselesaikan tinggal presiden bilang pemegaran Papua termasuk ketemuan pasti jadi ya dengan demikian kita sekarang itu semua berdoa supaya apa sekarang ada kebijakan khusus di Papua tentang otonomi khusus Papua bahwa pemegaran provinsi maupun kabupaten itu tanpa bersetujuan MRP dan DPR Papua bahkan gubernur itu langsung itu sisi lain itu adalah berkat bagi kita tapi juga bencana bagi kita untuk kesiapan diri menerima semua kebijakan negara yang hadir di tanah Papua seperti itu dan kewajiban kita untuk menyiapkan pusat pemerintahan ibu kota kabupaten dan itu ditetapkan di Teraplu tapi pada saat saya kampanye itu ada protes dari masyarakat di penggunaan di atas ada beberapa jari itu juga nanti didiskusikan setelah ini supaya pastikan tetap di Teraplu atau di Borme atau di mana jadi setelah ini rapat rapat bahwa tim yang akan masuk di dalam sistem untuk menjadi tim kawal itu harus anak ketemuan yang ada di birokus yang kita siapkan untuk minimali dia akan jadi sekedar dari Oksibil reporter Tony Almong melaporkan selamat menikmati